Jadi disini gue baru aja ngedownload Kinemaster yang emang bener-bener work di Android 13 ya. Oke, sekarang kita lihat versi Android gue nih versi 13 guys. Oke, ini udah versi 13 ya. Kemudian kita kembali ke Kinemaster tadi ya. Nah, kita buka. Oke, kita lihat dulu versinya nih ya. Kita lihat dulu versinya. Di sini versinya 6.2.6.28245.gp. Oke, kita buat ya. Seolah-olah buat di sini. Kita buat yang berdiri. Kemudian kita pilih salah satu video yang mana aja nih. Oke, ini dia. Nah, di sini nggak ada watermarknya ya. Di sini biasanya kalau misalkan ini muncul watermark di sini. Ini nggak ya. Oke, sekarang kita ekspor aja. Kita ekspor. Wow, luar biasa. Kita putar hasilnya nih guys. Jadi, ini dia hasilnya. Ini gue nggak bakal proses editing ya untuk videonya. Biar kalian nggak ngomong lagi. Ah, itu di-edit. Ah, itu editan. Bohong. Ah, itu fact katanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.